Dikanya pokok ini sudah semuanya. Saya tidak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Minko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali. Lancar semua urusan. Apapun itu kita koordinasikan. Waktu itu Pak Hadi Panglima. Lalu Kapolri-nya Pak Sigit sebelum itu. Sebelum Pak Sigit Pak Itam. Lancar ternyata koordinasi kita. Jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi. Orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita. Kalau sama tentara takut. Dianggap tidak sembahyang. Kalau perjalanan dengan saya kemana-mana. Waktunya sholat. Sholat. Bersama. Jadi kesannya bagus. Dan saya percaya Pak Hadi bisa. Melaksanakan tugas di Kemenkoan. Pak Hadi waktu jadi ini sempat-sempat pengajaran tanah. Apakah sempatnya sempat-sempatnya berubah masuk? Sempat rapat juga. Dengan Pak Menko. Iya. Iya. Belum ada kesimpulannya. Masih berproses. Tapi kasus konkretnya sudah mulai diselesaikan. Kan sudah ada peta jalannya. Mana yang selesai bulan ini. Mana selesai bulan ini. Kalau yang sudah kita selesaikan. Lapan bulan belum diselesaikan. Tinggal berapa bulan lagi. Diselesaikan oleh yang berikutnya. Jadi itu yang akan saya laksanakan. Tapi semuanya kan terus kita selesaikan. Kita jalankan sebaik-baik. Apalagi arahan dari prop tadi sudah bagus sekali. Kita sudah punya gambaran yang bagus. Berkaitan dengan kondisi kita dan juga keamanan di pemilu musiknya? Ya baik sekarang aman. Ya ini. Kondisi ini yang aman. Gak ada masalah. Bangsa Indonesia ada bangsa yang ramah tamah. Iya kan. Dan selalu tersenyum menghadapi masalah. Tapi kan saat ini juga bergulir isu soal anket yang akan dinaikkan di DPR. Itu belum ada. Itu belum ada. Antisipasinya apa? Untuk menjolok-njoloknya apa? Sesuai dengan tugas pokok dari Kemenku aja nanti. Tapi aman damai ini yang kita jaga. Ademayam gak? Ada mayam. Saya sudah tahu Pak Hadi sangat cakep untuk melakukan ini semua. Sehingga saya tidak memberi kiatnya tapi memberi substansi masalahnya tadi. Beliau bisa lebih licah daripada saya nanti. Kalau substansinya sudah sampai. Kan gitu Pak ya? Gitu ya? Gitu cukup ya? Sudah saya sampaikan tadi. Sudah disampaikan semua. Gitu Pak Hadi. Terima kasih Pak. Sudah ya? Kalau dilayani gak selesai sampai sore. Terima kasih.